Ada juga yang berbeda berkulama, solatul fajir bahwa solatul kobliyah, kobliyah di sungguh ada yang begitu. Itu diantaranya. Itu masalah hilafiah, ini masalah. Tidak menjadi penting. Solat sebelum solat sungguh, Anda boleh. Tapi waktu sungguh, mengapa dua orang? Tidak di Timur Tengah, tidak di Jawa, tidak di Amerika, tidak di manapun untuk orang Islam. Al-Waktus Subhi, dua waktunya lembah. Udara itu belum lembah. Udara itu belum normal, total itu belum. Walaupun sudah bergantian, itu mulai. Nah, untuk persiapan, ini sudah mendekati waktu bergantian siang. Dari malam, subuh, subuh bergantian siang. Nah, kelembapan ini kita tangkal. Makanya apa? Kalau jalan-jalan subuh, itu belum. Sebab di Indonesia itu banyak gunung belirang. Kalau di Timur Tengah, orang-orang gunung belirang. Kamu jalan-jalan pagi, saya jantung ini tidak menghirup. Apa itu dari akibat kelembapan gunung belirang. Makanya kehidupan di Timur Tengah, itu tidak putih. Kalau di tempat ini, putih. Nah, kamu semakin tambah putih. Bukan boleh. Nah, orang-orang Timur Tengah sendiri, ya putih-putih. Yang mengatakan, Maksudnya, Maksudnya, Maksudnya. rambutin, 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 ya kan? Semua setahun di sana nggak, Pak? Semua itu kita bela kan? Semua itu kita bela kan? Semua itu kita bela kan? Dan fisiknya bagus-bagus semuanya. Kenapa? Udaranya bersih. Semua kulit hitam pun tidak ngetar gitu loh. Gue jadi tidak musik yang di sana. Orang-orang India kan kulitnya banyaknya, kan? Busik, besem. Hitamnya hitam. Kelau kayak abu-abu. Besem. Di sana hitamnya hitam manis-hitam semuanya. Maksudnya orang dasarnya. Orang-orang India, Orang-orang Afsha, Orang-orang Somali. Di sana putihnya semakin baik. Tapi kalau dia kembali ke negaranya lagi, Yaudok balik kali. Sitok. Satu lagi. Itu budaya ini hebatnya misalnya. Makanya, Isi ini lebih baik kalau mau olahraga lagi, Hari ini berkelah-kelah, Ratang Kampungi Dewi. Balik. Balik. Tapi jangan di waktu lembah, biar matahari itu keluarga ini. Dibantu oleh sinar putera yang diolah. Makanya pada waktu subuh, Cukup dibatasi dua rotat. Itu masalah kaitannya dengan, Mulai pertama peredaran matahari, Peredaran darah, Peredaran bumi. Bagaimana lava, gunung ini bekerja pada waktu kaki hari. Bumi ini mulai menguap, Kembali mengeluarkan tenaganya kembali, Fisiknya yang segar. Bagaimana bumi-bumi ini palung-palung menyiapkan, Untuk disedot kayak sapi perah. Untuk dimakan tanaman-tanaman yang di atas bumi. Dan bagaimana daun-daunan ini yang di atas bumi. Yusabihilah dengan memasak, Menyedot makanan yang dia lola, Daun per daun. Wah, inilah. Nah, tulung sampai anda, Cukup. Makanya Rasulullah memperbanyak, Ligir. Dan sebagainya, Cukup olahraganya tadi, Pak Gokliyah. Wajar. Seratus suku. Nanti kalau sudah keluar, baru Israel. Baru Doha. Doha untuk mempersiapkan diri. Doha untuk menyongsong waktu teriknya matahari. Nah, ketika energi keluar semuanya, Teriknya matahari, Not bullying sering-sering ini. Berapa? Empat. Raukaan. Kalau dua raukaan tidak cukup. Sebabnya apa? Energi pada tengah sengatan matahari, Sudah banyak keluar. Nah, untuk mengembalikan posisi urat-urat ini tadi. Semuanya dikembalikan dengan waktu sujudnya. Kita nekup kakinya. Harus bas. Waktu sujud terukannya. Supaya paru-paru itu menapel dari tulang sini, Lepas. Dan diantung. Hingga bergerak paru-paru. Baik. Dan pada waktu kita begini, Orhan tubuh pencernakan, Jantung semuanya, Yang tadina tidak pas akan turun semuanya. Kayak orang kalau waktu rumput dan sujud, Seperti orang sedang mandi di pemandian. Setiap orang yang mandi di dalam pemandian, Apa namanya? Kolam renang, Orhan tubuhnya semua mengapung. Sekalipun dia punya penyakit ketedun, hernia, Itu akan naik kembali. Tidak usah dibijat. Dibiasakan aja jalan-jalan. Kalau dia tidak bisa berenang, Ya cukup sih ngairi segini aja. Ya. Gantaran. Atau bungkum. Nanti naik semuanya. Mahir, sudah kronis betul. Bungkum. Terus kembungan bungkum. Nanti juga bungkum nanti ada keluar. Antopnya ini. Panas. Haaah. Berapa kali. Dibiasakan. Insya Allah don. Sedon. Don. Itu hebatnya. Nah. Nah, gantinya apa? Sera. Sera. Itu tadi. Ruku. Wasujud indah sholah. Ini bagikan orang yang sedang berenang. Dan mengembalikan enerjik-enerjik ini tadi. Tapi ada syaratnya. Karena patrogaan. Itu pas. Keperluan yang dibutuhkan. Paktu siang hari. Untuk menangtan panasnya. Atau menghindari. Dari jerih payah. Atau panasnya. Matahari. Gantaran ini cukup. Bapak Madal. Bapak Madal. Bapak Madal. Bapak Madal. Bapak Madal. Bapak Madal. Sudah. Ini satu. Ini pisolahnya saja. Tapi itu sebuahnya tidak sempurna. Masih memperlukan kesempurnaan. Letak biarkan. Bapak Madal. Tetap 6. Satu, dua, tiga, empat, besar ke sini, besar cabur, mineral, terakhir, komposisi itu akan sempurna apabila kulat. Ini yang bisa menjilarkan membuka lubang puri-puri yang tadinya sudah terkatuk, tertutup oleh hendapan-hendapan kolesterol lemak yang keluar dari keringat, tidak masuk mewarnai ke dalam sel-sel daging manusia, tubuh manusia, maka yang mampu membuka dua kolam karna. Ini yang kena agar, runtur semuanya, banyak orang yang ada di sabunan, baju ini siapa buahannya, baju ini cili, usul, penanggonoan, orang bakal kering-kering, lalu bunyu terus. Tapi ketika Anda, kan belum ini yang gari, penang sabunan, lupur saja cepat, keset. Kenapa? Kenapa? Kata zat bersihnya, zat kapurnya, mineral, berikan. Itu cukup memenuhi syarat untuk membantu energi Anda ketika waktu dudur Anda selalu istirahat. Tidak ada dulu kalau sampai pusolah, wajib terus ciblok, terus sampai lahir itu. Sekalipun Anda mengejar jamaah, jangan, jangan ke Guru Narsul. Orang baru datang dari mana itu, lari-lari, terus masuk ke kamar nanti, ngeblat. Oke, kontradiksi. Ikuti sunnah Nabi SAW. Ikuti sunnah Nabi SAW. Apa diantaranya? Kalau datang berhati-hati, lima menit. Terkecuali. Sudah kencing, tidak bisa ditahan. Baru. Anda kencing, nanti jangan langsung Anda cuci muka. Kakinya duduk disirah. Sudah cukup. Kalau mau itu tiba Nabi SAW. Nanti kita masuk kalau mau duduk, nah itulah. Begitu itu capeknya kayak siang habis kerja luar biasa. Begitu kena air duduk, siang mau nih tadi ini tidak ingat, langsung kamu ingat kembali. Karena apa? Puli. Energinya itu. Itu hebatnya duduk. Jadi bukan duduk sekadar syaratnya untuk sholat saja. Nabi SAW. 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 Unabi SAW. Ini luar biasa, luar biasa sekali. Makanya ulama-ulama Darul menyimpulkan dua u, dua ulah, dengan kita detailkan itu. Dua ulah setelah kita selidiki, oh ternyata ini memperlukan ini. Bukan sekadar hanya untuk najis saja. Najis itu sendiri akan hancur oleh jumlahan ini. Turutannya kuat, besinya kuat, kapurnya kuat. Sehingga baunya tok muho si najis itu cepat dilah. Sebabnya apa? Sebabnya memenuhi syarat dua ulah. Itu baru kita mengambil sedikit berbutuh. Kita mengambil tadi keterangan dalam ayat. Kul law kanal pahru. Dijata di kalimat terlebih. Kita mengambil itu. Coba kita bayar. Nah ini lah. Nah, hal Rasulullah bagaimana Qur'annya sampai di sini. Kul law kanal pahru. Dijata di kalimat di. Satu kotrah min al-kotrah saja dari lautan itu sendiri sudah luar biasa. Kotrah min al-midat. Al-midat gue al-kotrah. Min ma iha. Lil madat. Lil midat. Hatta yana lul madat. Itu satu-satunya. Kita sudah tidak bisa menghitung. Itu bukan apa sih. Lautan itu sendiri tidak mampu bisa menafsirkan. Lasa dengan kalimat terobih itu jatuh baru kepada siapa. Kalimat terobih jatuh kepada siapa. Diturunkan kepada siapa. Kepada Rasulullah. Maka yang mengatakan Allah yang diberintah oleh Allah. Kalimatnya milih Allah. Kalimat. Dan suruh mengatakan Rabi. Itu yang diberintah itu siapa. Yang diberintah Allah Ta'ala. Yang mengatakan Rabi. Suruh mengatakan Rabi siapa. Rasulullah yang mendapat kalimat Rabi itu sendiri. Nah coba kamu bayangkan. Apa ini? Saya ingin ke Rasa itu. Oh.. Nyo coba ya Pak? Nyo coba ya.. Jadi lautan itu yang untuk menafsirkan kalimat Rabi saja. yang diberikan kepada Rasulullah dengan kul innama ana basyarun mitrugum yuha ilayyah kalimatnya rabih wa yuha ilayyah sudah tidak mampu itu cukup kul innama ana basyarun kul laukanal bahrumidada perbandingannya kul innama ana basyarun mitrugum basyarun tingkatannya siapa? basyarun yang laukanal bahrumidada mitrugumnya tapi basyarunnya Rasulullah lakal basyarbal yakuti benal hajar, tidak bisa dikatakan sama walaukana mitrugum sebab mitrugumnya masih dalam kategori kul laukanal bahrumidada sedikit basyarunnya Rasulullah yuha laukanal bahrumidada, kalimatnya rabih tidak mampu makanya Rasulullah orang butuh huruf orang butuh moco butuh diwoco Rasulullah butuh ditulis Rasulullah gak butuh nulis gak butuh moco Rasulullah butuh ditulis butuh diwoco hadithil haqiqatil makna ayam늦en di rumah ayam 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 langsogen besencultural Terima kasih.